Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading. Pada video kali ini, saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, index mata uang dolar AS, dan juga untuk saw USD atau gold. Nah, untuk analisanya kita mulai dari AUDUSD dulu. Nah, untuk AUDUSD, harga sedang berada di support ralanya. Nah, kemungkinan untuk AUDUSD bisa nanti bergerak naik, atau nanti lanjut bergerak turun. Nah, untuk pergerakan naik, tentunya harga nantinya tidak breakdown untuk support ralanya di sini. Nah, jika nanti support ralanya tidak di-breakdown, maka untuk AUDUSD bisa bergerak naik nanti sampai resistan ralanya di sini. Nah, bergerak naik nanti sampai ke resistan ralanya. Dan nantinya setelah mencapai resistan ralanya, maka untuk harga nantinya bisa lanjut bergerak naik, atau nanti dipantulkan. Nah, untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu untuk resistan ralanya di sini. Nah, jika nanti mampu di-breakout, maka untuk AUDUSD akan bergerak naik, lalu turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya. Akan tetap jika nanti tidak mampu di-breakout, maka untuk AUDUSD bisa dipantulkan sampai ke support yang di sini. Di sini saya mendesber support, di harga, sebentar, di harga 0.74535. Nah, jika nanti untuk harga, tidak mampu breakout untuk resistan ralanya, maka untuk AUDUSD bisa dipantulkan sampai ke supportnya di sini. Nah, untuk pergerakan turunnya, harga harus bisa breakdown dulu untuk support ralanya ini, dan juga support yang di harga 0.74535. Nah, jika nanti support ini bisa di-breakdown, maka untuk AUDUSD bisa bergerak turun nanti sampai ke sini, ke support ralanya, atau kira-kira di harga 0.73989. Nah, yang paling penting nanti untuk AUDUSD, sebaiknya di menggambarkan sebuah support ralanya di sini, yang warna kuning, dan juga sebuah support di harga 0.74535. Nah, boleh nanti mengembarkan untuk AUDUSD seperti ini. Lalu untuk AeroUSD, boleh kita lihat di sini, harga sedang berada di dalam sebuah channel. Dan untuk sekarang, untuk harga sedang berada di support channelnya, dan juga sudah menandakan rejection di sini. Ini menjadi konfirmasi, untuk AeroUSD nantinya bisa bergerak naik, sampai ke resistan channelnya. Nah, kemungkinan untuk AeroUSD bisa bergerak naik sampai ke resistan channelnya. Lalu kemungkinan selama mencapai resistan channel, harga bisa bergerak turun kembali, sampai ke support channelnya. Dan juga secara wisnya, boleh kita lihat di sini, untuk AeroUSD bisa bergerak naik sampai ke resistan channelnya. Atau boleh kita tarik menggunakan FIMonacci, untuk mencari targetnya, yaitu di harga, sebentar ke sini, ke sini. Nah, kira-kira untuk target dari AeroUSD bisa nanti sampai di sini. Sebentar. Sebentar. Nah, untuk harganya boleh nanti dilihat di sini. Nah, kemungkinan untuk AeroUSD bisa bergerak naik sampai ke sini secara wave-nya. Nah, kemungkinan nanti bergerak naik sampai ke sini, lalu mulai bergerak turun nantinya. Dan ini juga berkaitan dengan analisa sebelumnya, yang di mana untuk harga, harga kan bergerak naik dulu untuk retest karena naik lainnya, karena untuk AeroUSD secara daily-nya, membuat pola, double top di sini. Sebentar. Ini top yang pertama, lalu top yang kedua di sini. Nah, jadi untuk naiknya ini, merupakan sebuah retest dari harga, untuk nanti lanjut bergerak turun. Coba lagi. Nah, bergerak naik ke sini. Bergerak naik, lalu nanti bergerak turun. Nah, untuk pergerakan selanjutnya, untuk pergerakan naik, harga harus mampu breakout dulu untuk resistant channelnya. Nah, jika nanti mampu di breakout, maka untuk AeroUSD akan lanjut bergerak naik sampai ke sini. Yaitu di harga, bentar, di harga 1.17414. Nah, untuk pergerakan turun, harga harus mampu breakdown dulu untuk support channelnya di sini. Nah, jika nanti mampu di breakdown, maka untuk AeroUSD akan membuat trend yang baru, yaitu downtrend, bergerak turun ke sini, lalu naik untuk retest, lalu nanti lanjut bergerak turun. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk AeroUSD seperti ini. Lalu untuk GUP USD, boleh dilihat di sini, harga sudah breakout untuk area supply-nya. setelah di-breakout, harga bergerak naik dan menyentuh atau hampir mencapai resisten teralannya. Tentu sekarang, boleh kita lihat, GUP USD sedang berada di area demand-nya. Jadi untuk harga nantinya, bisa bergerak naik atau nanti bergerak turun. Nah, maka dari itu, boleh dilihat memperhatikan untuk pergerakan harga di area demand-nya. jika di demand-nya ada rejection, maka untuk GUP USD, bisa bergerak naik sampai ke resisten teralannya dulu. Nah, yang ini. Nah, kemungkinan nanti bergerak naik sampai ke sini, lalu bisa dipantulukan, atau nanti lanjut bergerak naik. Nah, jika nanti mampu breakout untuk resisten teralannya ini, yang berwarna putih, maka untuk GUP USD, bisa bergerak naik sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk GUP USD, bisa dipantulukan lagi sampai ke area demand-nya. Nah, untuk pergerakan turun, harga harus mampu breakdown dulu untuk support teralannya ini. Jika nanti mampu di breakdown, maka untuk GUP USD, akan bergerak turun, bisa nanti turun sampai ke sini. Lalu, naik untuk retest, lalu nanti lanjut bergerak turun. Dan untuk target turunnya, jika breakdown, support teralannya, yaitu di sini. Targetnya di sini, jika harga bisa breakdown untuk support teralannya. Nah, untuk pergerakan next lanjutnya, harga harus mampu breakdown dulu untuk resisten teralannya ini. Nah, jika nanti mampu di breakout, nah yang ini, saya buat dulu warnanya, warna putih. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk GUP USD, akan membuat trend yang baru. Dan bergerak naik nanti sampai, pertama nanti, ke sini. yaitu di harga 1.39.093. Untuk pergerakan next lanjutnya, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten teralannya ini. Jika nanti belum di breakout, maka untuk GUP USD, bisa bergerak turun nantinya. Karena secara trendnya di sini, masih dalam pergerakan downtrend. Jadi nanti, jika resisten teralannya belum di breakout, maka untuk GUP USD, akan lebih dominan nanti, untuk bergerak turun. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk GUP USD seperti ini. Lalu untuk indeks mata uang dollar Amerika Serikat, boleh kita lihat di sini, harga sudah membuat pola downtrend. Lalu kita lihat, sudah membuat hagar low, hagar high. dan hagar high-nya. Nah, kemungkinan untuk sekarang, untuk DXY bisa bergerak turun lagi, sampai ke sini, untuk membuat hagar low yang baru. Akan tetap untuk turun ke situ, harga harus mampu breakdown dulu untuk support yang di sini. Yaitu di harga 93.500. Nah, jika nanti mampu breakdown support ini, maka untuk DXY bisa bergerak turun. Kita tarik menggunakan Fibonacci. Bisa nanti bergerak turun sampai ke sini. Nah, jika nanti mampu breakdown support-nya, maka untuk DXY bisa bergerak turun sampai ke sini. yaitu di harga. Sebentar, segomi dulu. Nah, karena di sini, boleh kita lihat untuk harga, masih dalam pergerakan sideways, jadi nanti bisa bergerak turun dulu ke support-nya, lalu bergerak naik, lalu nanti, lalu bergerak turun. Nah, kemungkinan nanti untuk DXY bisa bergerak turun dulu sampai ke sini. Nah, untuk target turun selanjutnya, boleh nanti di sini, di support-nya, lalu di sini, dan di sini. Nah, kemungkinan nanti untuk DXY bisa bergerak turun sampai ke sini. Jika nanti harga sudah breakdown untuk support-nya di sini. Agar tetapi jika nanti support tidak di breakdown, maka untuk DXY bisa bergerak naik sampai ke resistentralannya. Nah, kemungkinan nanti bergerak naik sampai ke sini. Nah, untuk pergerakan naik selanjutnya, harga harus mampu breakout dulu untuk area supply yang di sini. Nah, jika nanti supply ini mampu di breakout, maka untuk DXY akan bergerak naik. Bentar. jika supply ini mampu di breakout, maka untuk DXY bisa bergerak naik sampai ke sini. Nah, boleh nanti mengembarkan untuk DXY seperti ini. Lalu untuk saw USD atau emas, boleh kita lihat di sini, secara time frame 4 jamnya, harga sudah breakout untuk resistentralannya. akan tetap secara daily. Jika kita lihat, boleh kita lihat di sini, harga belum valid breakout untuk resistentralan ini. Jadi nanti untuk saw USD bisa bergerak turun kembali atau nanti lanjut untuk bergerak naik. untuk pergerakan naik selanjutnya, harga harus mampu konsolidasi nanti atau bertahan di atas dari support channel ini. Nah, jika nanti mampu bertahan di atas dari support channel ini, maka untuk saw USD bisa bergerak naik nanti sampai ke resistent channel lagi. Akan tetap jika nanti support channel ini bisa di breakdown oleh harga, maka untuk saw USD bisa bergerak turun kembali, bergerak turun ke sini, lalu naik untuk retest, lalu nanti lanjut bergerak turun. Maka dari itu boleh nanti menggambarkan sebuah channel di sini yang dimana ini menjadi penentunya untuk saw USD, jika di breakdown, harga akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka untuk saw USD bisa nanti bergerak naik kembali. Nah, secara di sini boleh kita lihat yang dimana harga sudah breakout untuk area supply di sini. Nah, area supply ini sudah di breakout, jadi nanti bisa saja untuk saw USD bergerak turun ke sini, lalu nanti bergerak naik. Akan tetapi nanti untuk bergerak naiknya bisa sampai ke sini dulu, di harga Rp 1.801. Nah, untuk dimana ini di harga Rp 1.790. Rp 1.801. sampai Rp 1.786. Jika nanti area demand ini tidak di breakdown, maka untuk saw USD bisa bergerak naik dulu sampai ke Rp 1.801. Akan tetapi jika nanti bisa di breakdown untuk demand ini, maka untuk saw USD akan turun dulu sampai ke support channelnya, bergerak turun ke sini, lalu nanti bisa bergerak naik atau nanti lanjut bergerak turun. Nah, boleh nanti mengembarkan untuk saw USD seperti ini. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk Perforex, indeks matawang dolar Amerika Serikat, dan juga untuk saw USD atau emas. Semoga analisanya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.